Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Panjirin Oktari Fonda Bukra Kelas 12 IPS 2 Absen 11 Disini saya akan membacakan Teks monologs peristiwa Lengas Dengklok Pada saat itu Tanggal 15 Agustus 1945 Sekitar Pukul 10 malam Di rumahku, di jalan Pegangsaan Timur, terjadi sebuah Perdebatan antara diriku Dengan sekelompok pemuda Mengenai masalah proklamasi Kemerdekaan Kairul Saref menyuruhku Untuk segera mengobarkan Sebuah revolusi Dan meyakinkan diriku bahwa Ribuan pasukan Bersenjata telah siap mengepung Kota dengan maksud Mengusir tentara Jepang Dan pada saat itu Pula, Soekarni Mengatakan kepadaku Untuk segera merebut Dan mengambil alih kekuasaan Pada perdebatan di malam itu Wikana Mengancamku bahwa Apabila aku tidak mengeluarkan Pengumuman pada malam itu Maka akan terjadi Suatu pertumbahan darah Dan pembunuhan besar-besaran Esok hari Aku sentak berdiri Dan merasa Geram kepadanya Lalu mengatakan Kepadanya bahwa Setelah Ceretlah diriku Ke pojok ruangan Dan potonglah leherku Malam itu juga Pada saat itu Bung Hatta Melerai perdebatanku Dengan Wikana Dengan menentang Wikana Agar memproklamatkan Kemerdekaan itu Dengan dirinya sendiri Namun saat itu Para pemuda Terus mendesakku Agar memproklamasikan Kemerdekaan Dengan usaha Rakyat Indonesia sendiri Bukan sebagai Hadiah Yang diberikan oleh Jepang Aku mencoba Menenangkan diriku Dan berkata Kepada para pemuda Bahwa Kekuatan Indonesia Yang sedikit Tidak cukup mampu Untuk menaklukkan Kekuatan Jepang Dengan kesiapan Tontan Yang dimiliki Jepang Tetapi Para pemuda Tetap menuntutku Untuk segera Memproklamasikan Kemerdekaan Namun Pendirianku Tetap terguk Bahwa Kemerdekaan Akran memproklamasikan Tanpa pertumpahan darah Jika Tetap Bekerja sama Dengan Jepang Dan pada saat itulah Aku Memutuskan Untuk berunding Dengan para tokoh bangsa Yaitu Bung Hatta Subarjo Iwak Kusma Sumatri Jocok Paranoto Dan Sudiro Setelah Mengadakan perundingan Bung Hatta Menyampaikan Kekurusan Bahwa Usul dari Para pemuda Tidak dapat Diterima Tidak dapat diterima Dengan alasan Kurangnya Perhitungan Serta Kemungkinan Timbulnya banyak Organ jiwa Dan harta Pada Pada subuh itu Tepat Pukul 4 Dini hari Pada tanggal 15 Agustus 1945 Aku Dan Bung Hatta Dibawa Paksa oleh Sekelompok Pemuda Menuju Rengas Dengklok Begitu Pula Istriku Fatmawati Dan Putra Kuguntur Siang itu Di sebuah Pondok Bungu Yang Berbentuk Panggung Di tengah Sawah Di Rengas Dengklok Terjadi Sebuah Perdebatan Panas Kembali Dan Pada Akhirnya Aku Pul Mengambil Keputusan Bahwa Proklamasi Akan Dikumandangkan Pada Tanggal Pada Tanggal 17 Karena Dikabulku Timbur Sebuah Perasaan Bahwa Angka 17 Akan Lebih Memberi Sebuah Harapan Kepadaku Dan Angka 17 Adalah Angka Suti Karena 17 Adalah Angka Pertama Di Bulan Suti Ramadan Dan Tanggal 17 Esok Juga Bertekatan Dengan Hari Jumat Yaitu Hari Yang Suti Dan Menurutku Angka 17 Adalah Angka Yang Suci Karena Al-Quran Diturunkan Pada 17 Dan Orang Islam Juga Sembah Yang 17 Rokahat Sekitar Sekitar Pukul 17 Aku Dan Bung Hatta Dijemput Oleh Ahmad Subarjo Dan Sekretaris Pribadinya Sudiro Dengan Diantar Oleh Yusuf Punto Dan Pada Malam Itu Saat Aku Tiba Di Jakarta Sekitar Pukul 10 Malam Aku Mengadakan Sebuah Rapat PPKI Bersama Tokoh Bangsa Di Untuk Membicarakan Mengenai Persiapan Proklamasi Kemerdekaan Esok Hari Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh